Aku rasa, aku juga juga main Papa Gena adalah pahlawan yang sebenarnya Aiii, keren banget ini Ternyata kau adalah dia Ini salah satunya Sudahlah, kita tidak mencoba Hoover Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih teman-teman semua, semoga saya selalu ya Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya di Youtube channel aku Kali ini kita mau melanjutkan rekuasaan dari teman-teman semua Jadi ini emang udah ada ya episode 4 dan kelimanya dari Viva Fantasy Tapi aku tuh belum dari kemarin tuh bikin reaction ya Karena itu tadi ya, karena kalau mau reaction kan Biasanya izin dulu kirim via email gitu, izin mau bikin video reaction Ataupun nge-DM, nah tapi ini belum ada balesan Jadi nanti gini ya, untuk biar cakepnya Aku bikin video reactionnya, memang aku nontonnya Pas aku bikin video reaction ini aku full Tapi nanti pas aku upload di Youtube channel aku itu Aku kasih cuplikan-cuplikan yang keren-keren aja Yang epic-epic banget Karena nanti kalau teman-teman mau nonton fullnya Langsung aja ke channelnya LSTL Setuju ya, langsung aja kita play videonya Nah ini yang datang si penyelamat kemarin Munculnya penyelamat misterius Viva Fantasy, episode keempatnya Woi, kalian tidak apa-apa Bersama, kita bisa Yuk, yuk, cepat Jadi di episode keempat ini Pada saat Pepe, Samsul, dan Marvel Ada rain juga ya, di dalam bahaya Muncullah penyelamat Yaitu Giza dan Dazan Nah ternyata Giza ini Dari kerajaan lain yang telah Dihancurkan oleh Herobrine Nah, tetapi setelah ketemu Giza dan Dazan Akhirnya Marvel bisa pulang ke rumah Ketemu dengan papanya Yaitu Papa Genah Nah, pada saat pembicaraan tersebut Giza kan ingin pulang ke kerajaannya Tapi gak tahu jalan pulang kemana Nah, ternyata Papa Genah itu tahu Bahwa kerajaannya berada di arah barat Akhirnya mereka bersama-sama pergi ke kerajaan itu Tetapi sesampainya di sana Giza, Dazan, terus Yang lain tentunya Pada saat sampai di sana Karena ternyata kerajaannya itu sudah hancur Gimana sih kelanjutannya di episode kelima Langsung aja kita lanjutin lagi nonton videonya Setelah sampai di sana Di kerajaannya Giza Ternyata kerajaannya itu sudah hancur ya Seperti itu Ini sepertinya sudah dihancurkan oleh Herobrine Gitu kan sebelumnya Dan di episode kelima ini Judulnya adalah Pahlawan yang sebenarnya Kira-kira siapa sih pahlawan sebenarnya Langsung aja kita lanjutin ya Nonton bareng ya Jadi di awal cerita Di episode kelima ini Jadikan tadi Giza kembali ke kerajaannya Tetapi ternyata kerajaannya telah hancur Dan Giza bertemu dengan para penjaga yang masih ada ya Yang masih ada Mereka bercerita bahwa sesungguhnya Yang menghancurkan kerajaan itu Ialah Herobrine Nah disini Giza sangat-sangat kecewa Giza kan sudah menjadi pengikutnya Herobrine Padahal jika Giza menjadi pengikutnya Herobrine Herobrine tidak akan menghancurkan kerajaannya Tetapi itu salah besar Akhirnya setelah kerajaan itu hancur Giza pun sudah tahu Dan Giza sangat dendam sekali ya Dengan Herobrine Dan setelah itu Gena pun punya ide Setelah kerajaannya hancur Lebih baik Giza Dazan Dan semuanya tinggal di tempatnya Gena Dan inilah yang terjadi Ternyata Herobrine datang ke tempatnya Gena Itu yang aku curigain Reni ini apakah salah satu pengikutnya Dari Herobrine Kita lanjutin nonton bareng Wah itu di belakang ada banyak yang ajar kita Giza Jalan Semuanya Pencar jadi dua Terus Herobrine ini benar-benar nakutin ya Oh Minta kalungnya ya si Herobrine ini ya Sudah lama aku menemukan pertarungan sama si seorang Sudah lama aku menemukan pertarungan sama si suorang Sudah lama aku sedang bertarung kepada si seorang Terima kasih Mari Marvel Samsul Pepe Wadaw Dengan terus mereka Huh Pakai sihirnya Sampai jumpa. Gizan seperti biasa. Menyelamatkan mereka ya. Teren. Oke, ini partnya nih. Genah sama Herobrine. Epic banget. Aduh, papa, papa. Genah sama Herobrine. Sampai sini. Apa genah adalah pahlawan yang sebenarnya? Iroi Tenso. Iroi Tenso. Sampai jumpa. Keren banget ini. Ternyata kau adalah dia. Ini salah satunya ini berarti. Sudah lama, kita tidak berjumpa. Clover? Papa Genah adalah Clover. Iya lah, aku tuh udah nyangka banget ya. Memang papa Genah itu kayaknya Clover gitu. Terus jangan cewek, kemarin siapa ya? Heart. Heart itu jalan-jalan istrinya. Jadi, Heart sama Clover ini suami istri. Terus anaknya ya, Marvel. Untuk Marvel mereka, untuk menjaga mereka. Jadi, Clover ini kemarin disuruh lari. Clover! Lepas aja penyegelannya. Biarkan aku dan Maitang lanjutkan ya. Cepat! Clover! Aku mohon. Untuk kali ini saja. Clover. Lanjutkanlah. Takdir kita. Disuruh menyelamatkan. Itu, apa namanya, keturunan mereka itu. Tadi suruh menjaga Marvel, Pepe, sama Samsul. Iya nggak sih? Huh, keren banget. Dan itu tadi yang kita udah nonton. Cuplikannya rangkuman lah. Ini istilahnya cerita. Dari Viva Fantasy episode keempat dan kelimanya. Aku nggak bisa tayangin full. Karena kita nanti nggak nonton channelnya LSTL. Jadi, kita nonton fullnya di channelnya LSTL. Oke, setuju? Oke, teman-teman. Demikian video kita kali ini. Nanti kita terusin lagi. Kita tungguin lagi video terbarunya dari LSTL. Viva Fantasy episode selanjutnya. Oke, teman-teman. Demikian video kita kali ini. Aku akhir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton